Kenapa? Apakah Mas Jodi nggak takut nih nggak ada yang ikut workshopnya, nggak ada yang ikut e-course-nya? Karena semua ilmu dibagikan gratisan. Nggak, insya Allah nggak. Karena apa yang saya bagikan itu belum semuanya. Terus kenapa kok Mas Jodi bikin e-course? Kenapa kok bikin workshop? Karena ada gini loh, teman-teman melihat IGTV, melihat Youtube, itu posisi kita, posisi teman-teman, sedang, kalian tidak sedang dalam posisi state untuk belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Zulkifli. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas, ada yang nanya ke saya, Mas Dodi, gimana caranya Mas Dodi belajar? Nah, insya Allah saya akan share gimana 5 tip cara belajar agar apa yang kita pelajari, insya Allah mudah dipahami dan mudah diingat oleh kepala kita. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Oke, yang pertama adalah berdoa. Ini wajib bahwa berdoa itu adalah hal yang pertama kita lakukan sebelum belajar. Ketika kita habis sholat subuh, membaca buku, membaca doa zikir pagi dan petang. Saya nggak tahu apakah teman-teman membaca, tapi kalau saya insya Allah rutin membaca ya. Bunya seperti ini, zikir pagi dan petang. Nah, teman-teman saya sarankan untuk membaca buku doa, zikir, bukan buku ya. Membaca zikir pagi dan petang ini. Nah, setelah sholat subuh itu ada satu doa yang cukup menarik buat saya. Ini kaitannya dengan belajar ya. Doa ini adalah Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi, setelah sholat subuh, kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bahkan, saya pernah membaca sebuah hadis. Setelah sholat subuh selesai, doa yang pertama kali dibaca adalah doa yang ini dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan sebetulnya di doa ini ada tiga doa, ada tiga permintaannya. Ilmu yang bermanfaat, riski yang halal, dan amal yang diterima. Kalau melihat susunannya tiga dan ilmu diletakkan di pertama, bahkan doa ini dibaca setelah sholat subuh persis ya. Setelah kita salam, langsung membaca doa ini. Artinya, kedudukan ilmu setelah sholat subuh ini sangat penting sekali. Sehingga, nanti kita akan membahas tentang waktu yang pas kapan untuk belajar. Nah, doa ini sangat penting sekali. Bahwa ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya ilmu, banyak ilmu, tapi gak ada manfaatnya sama sekali. Malah cenderung mencelakakan kita. Bahaya, itu tuh bahaya banget ya. Rasulullah juga berdoa, bermohon kepada Allah. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, yang pertama adalah ketika kita ingin belajar adalah berdoa. Wajib itu. Baik, yang kedua adalah membuat mind map. Kenapa membuat mind map? Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, ikatlah ilmu dengan cara mencatatkannya. Ingat. Ikatlah ilmu dengan cara mencatatkannya. Ketika saya belajar, baik dari buku, baik dari Youtube, baik e-course, baik film, dari Netflix, itu misalnya nih, ada film dokumenter-dokumenter, di Netflix yang cukup menarik, misalnya tentang kreatif brand yang sering saya gunakan sebagai referensi. Saya catat, dalam bentuk mind map, loh Mas Dodi itu apa nggak lama waktunya yang dibutuhkan? Ya benar, memang jadi lama. Filmnya, dokumenter-dokumenter yang 40 menit, itu saya tonton bisa sampai 2 jam, sampai 3 jam. Karena saya paus, saya ketik, paus, ketik, paus, ketik, berkali-kali. Saya pernah sih terpikir gini, wah kok ada orang lain yang bisa membaca dalam waktu cepat ya, satu buku udah habiskan dalam waktu jangan cepat. Nah, ini beda sama saya ketika membaca sebuah buku, karena saya harus menulis kembali dalam bentuk mind map, otomatis kecepatan membaca saya akan jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya renungkan, saya sempat galau tuh, saya sempat galau. Apakah saya nggak usah menulis mind map aja, tapi supaya cepat membacanya, ada yang 1 bulan bisa 12 buku, ada yang 1 tahun bisa 100 buku, atau berapapun itu. Kecepatan membacanya pasti lebih dari saya lah, ketika saya juga menulis dalam bentuk mind map. Kemudian saya berpikir, sebetulnya tujuan saya belajar itu apa sih? Itu yang saya pikirkan. Tujuan saya belajar apa sih? Tujuan saya belajar itu agar saya paham atau saya tahu. Kan tujuan saya belajar, saya ngomong nih sama diri saya. Tujuan saya belajar itu supaya saya bisa paham dan bisa saya praktekkan. Nah, agar saya bisa paham dan bisa praktek, caranya adalah ditulis. Kemudian saya sangat yakin, bulat keputusan saya diambil yaitu dengan cara apa? Bulat nih, udah nggak ragu-lagu lagi, udah nggak galau lagi. Setiap kali membaca buku, saya akan tulis. Walaupun akan otomatis, waktunya akan jauh lebih lama daripada yang tanpa menggunakan mind map. Tapi, saya insya Allah lebih hafal lebih banyak, insya Allah lebih nancap, dan untuk prakteknya akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena pada saatnya menulis, itu pikiran saya juga sedang memproses nih. Oh, ini maksudnya apa ya? Kadang-kadang, kalimat-kalimat yang tertulis nih dalam sebuah buku, ketika kita tulis kembali dalam bentuk mind map, itu otak sadar kita, otak kiri kita juga berfungsi. Sehingga membantu proses analisa. Oh, yang dimaksudnya begini loh, dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan ini yang sangat menarik sekali. Saya bahkan sering mendapatkan insight-insight baru dengan cara menuliskan. Memang benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa ikatlah ilmu dengan cara mencatatkannya. Dan itu sangat menarik sekali dan Masya Allah ketika dipraktekan ya Masya Allah. Yang ketiga, beda waktu, beda buku yang dibaca. Maksudnya apa nih Mas Dodi? Jadi gini, habis subuh itu prime time. Waktu yang sangat mahal sekali harganya, waktu yang kalau kita belajar itu mudah terserap, karena belum ada distorsi, kemudian pikiran masih fresh, karena habis tidur gitu. Kemudian juga kalau kita bekerja pada saat subuh, habis subuh itu kita bekerja, mikir, itu fresh banget tuh pikiran. Ide-ide mengalir sangat tidak sekali. Nah, apa nih yang akan saya gunakan dalam waktu prime time ini? Karena waktunya sangat sempit sekali. Kira-kira hanya 1-1,5 jam waktu prime time ini setelah sholat subuh ya. Maka yang sering habis sholat subuh tidur, jarang mendapatkan hal-hal seperti ini nih. Jarang bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sangat nikmat sekali lah. Orang-orang yang bisa menikmati bekerja, berpikir, belajar setelah sholat subuh. Oke, jadi apa yang dimaksud disini? Beda waktu belajar, beda apa yang dipelajari. Saya membagi 2 zona ya, 2 zona. 2 zona dalam, apa namanya, dalam belajar ini. Dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah zona pribadi. Yang kedua adalah zona profesional. Dan itu saya harus tingkatkan kedua-duanya. Zona profesional yang dimana itu bisa mendatangkan uang buat diri saya. Buat perusahaan ini. Bagaimana cara saya menciptakan value buat orang lain. Gimana cara saya menciptakan value untuk bisnis saya. Gimana caranya saya meningkatkan value untuk klien-klien saya. Gimana caranya saya meningkatkan value untuk audien-audien saya. Nah, ini yang disebut dengan zona profesional nih. Itu yang kadang-kadang bisa seringkali mendatangkan uang buat kita. Zona yang kedua adalah zona pribadi. Nah, ini yang belum tentu menghasilkan uang. Tapi, seringkali memberikan kebahagiaan. Memberikan kemudahan hidup. Mungkin juga secara tidak langsung mendapatkan. Akan menghasilkan uang juga. Tapi, ini terkait dengan zona pribadi ya. Bukan zona profesional. Nah, agama yang masuk ke mana ini Mas Dudi? Agama masuk ke zona pribadi. Nah, yang zona profesional. Saya baca, belajar pada waktu pagi hari. Jadi, setelah sholat subuh. Baca doa zikir pagi dan petang. 20 menit. Hanya 20 menit saja ya. 20 menit pertama. Setelah membaca zikir pagi dan petang. Yaitu, membaca buku yang terkait. Informasi-informasi yang terkait dengan profesionalitas saya. Profesi saya. Kalau hari ini saya menjadi. Ingin membantu teman-teman bertumbuh melalui brand. Artinya, saya mempelajari hal-hal yang terkait dengan brand. 20 menit pertama tuh. Ketika setelah sholat subuh. Ya, saya belajar. Saya buka sambil membuka mind map. Mungkin, satu buku bisa. Bisa. Dua pekan, tiga pekan. Hampir sebulan lah. Kalau rutin ya. Dan alhamdulillah rutin. Ini saya lakukan. Walaupun saya keluar kota. Saya tetap melakukan aktivitas ini. Nah, untuk yang sore atau malam. Itu yang saya membaca. Buku tentang zona-zona. Yang di zona pribadi. Kadang saya membaca tentang finance. Finance untuk pribadi. Kadang saya membaca tentang agama. Tentang sejarah. Tentang sejarah Islam. Kemudian, tentang ilmu tentang hati. Atau ilmu tentang apapun. Itu yang terkait dengan zona pribadi. Saya pelajari itu di malam hari. Yang keempat. Nah, ini yang paling penting nih. Yang keempat. Ini yang paling penting nih. Yaitu. Kita belajar sesuatu yang. Sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Karena. Kita belajar. Ketika. Ayat Al-Quran turun. Itu sesuai dengan. Masalah yang sedang terjadi. Ya, ini menarik ya. Bahwa. Ayat Al-Quran turun. Sesuai dengan masalah yang terjadi. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah. Turunlah ayat. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sehingga. Ayat Al-Quran mudah dihafalkan. Karena relate dengan konteks yang sedang terjadi. Ketika saya ingin membelajar tentang operation. Itu sesuai pada saat itu. Memang situasi bisnis saya. Yang tidak bisa di scale up. Dikarenakan. Pondasi operationnya yang gak beres. Maka yang saya pelajari adalah operation. Itu sesuai dengan. Situasi yang sedang saya hadapi. Jadi tidak serta-merta semua workshop diikutin. Kalau semua workshop diikutin. Semua buku dipelajari. Semua e-course dibeli. Pada saat yang bersamaan. Dan itu ilmu yang sedang diajarkan. Tidak relate dengan konteks atau masalah yang sedang kita hadapi. Kemungkinan besar. Otak kita gak akan bisa menerima. Secara maksimal. Nah. Semoga teman-teman ini lebih selektif lagi. Memilih dan memilah. Mana yang akan diikuti. Nah. Gimana caranya lah teman-teman. Lihat tuh YouTube yang tadi. Yang kemarin. Yang tadi saya udah sampaikan. Disitu saya udah bahas tuh panduan detailnya. Mana yang perlu diikuti. Oke. Yang kelima. Ini adalah yang paling penting. Yaitu berbagi dan praktek. Kita bisa belajar lebih maksimal ketika kita berbagi. Contoh nih. Saya berbagi seperti ini. Kenapa ya? Karena saya suka. Saya hobi berbagi. Membagikan ilmu. Kadang-kadang. Kalau teman-teman membaca IG feed saya. IG story saya. Kemudian melihat IG TV saya. Lihat YouTube saya. Hampir saya sering berbagi. Kenapa? Apakah Mas Jodi gak takut nih. Gak ada yang ikut workshopnya. Gak ada yang ikut e-coursenya. Karena semua ilmu dibagikan gratisan. Enggak. Insya Allah enggak. Karena. Apa yang saya bagikan itu belum semuanya. Terus kenapa kok Mas Jodi bikin e-course? Kenapa kok bikin workshop? Karena ada gini loh. Teman-teman melihat IG TV. Melihat YouTube. Itu posisi kita. Posisi teman-teman. Kalian tidak sedang dalam posisi state untuk belajar. Tidak terkondisikan state untuk belajar. Beda ketika teman-teman ikut workshop. Masuk ruangan. State-nya berangkat dari rumah. Itu situasinya sudah disiapkan. Diri kita. Sudah menyiapkan diri kita. Kita sudah menyiapkan diri sendiri. Untuk siap-siap untuk belajar. Beda ketika teman-teman nonton YouTube. Beda ketika teman-teman lihat IG TV. Tapi mungkin kita tidak sedang menyiapkan diri untuk belajar. Lagi nyantai lihat materi tentang brand. Oh ini lihat ada lagi nyantai lihat materi di YouTube tentang brand. Tapi penerimaan tidak akan bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Karena diri kita tidak dalam situasi bersiap-siap untuk belajar. Jadi ketika kita berbagi. Itu insya Allah ilmu kita bertambah. Karena kata Zaidina Ali kalau tidak salah ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mengetahui kebenaran ini. Yang mana yang lebih benar nanti mau dikoreksi. Zaidina Ali pernah mengatakan. Ilmu itu ketika dibagikan tidak berkurang. Tapi malah bertambah. Ini yang menarik. Ketika kita membagikan ilmu. Itu tidak berkurang. Tapi malah bertambah. Entah bertambah pahalanya. Entah bertambah berkahnya. Atau bertambah apapun. Ini yang menarik ya. Oke. Yang terakhir tentang berbagi dan praktek. Yaitu kita praktekkan. Ini yang paling penting diantara sekian banyak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling penting adalah praktek. Doa di awal. Semoga Allah menglindungi saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus memanfaatkan ilmu dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Diamalkan ya. Ingat. Jadi ilmu itu bukan untuk dikoleksi. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Tapi memang ilmu itu untuk diamalkan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Silahkan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.